Rantetan dugaan kasus pencabulan terjadi selama Mei 2023 di Kota Batam, pelaku kakek-kakek hingga guru. Satu, kasus cabul korban diberi Rp5.000 di Polsek Batu Aji rilis Kamis, 11 Mei 2023. Sek Batu Aji Kompol Restia Oktaneguchi, C.S.I.K. Negungkap terduga pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Mapolsek Batu Aji. Kamis, 11 Mei 2023, pelaku yang diamankan berinisial G, 56 tahun, yang ditangkap di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Pelaku melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban sebanyak tiga kali di rumah pelaku dengan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada korban. Kejadian terungkap saat korban mengeluh sakit kepada paman korban dan mengatakan bahwa pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap korban saat korban dititipkan di keluarga pelaku. Korban dan pelaku tidak ada hubungan darah atau saudara. Korban dititipkan oleh orang tuanya kepada keluarga pelaku sejak bulan Januari 2023. Dua kasus cabul dan pengancaman di Polsek Lubuk Baja rilis Sabtu, 13 Mei 2023. Tim Reskrim Polsek Lubuk Baja berhasil mengamankan satu orang laki-laki dewasa inisial wa terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 1 WIB di kamar lantai 2 Kos-Kosan Minang Jawa. Lubuk Baja, Kota Batam Sabtu, 13 Mei 2023 Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian SH, S.I.K. Menjelaskan kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16 WIB pelapor bertanya kepada korban kenapa tidak pulang ke rumah pada hari selasa tanggal 11 April 2023 dan korban menjawab saat itu hendak pulang ke rumah tetapi terlapor ingin mengantar korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya terlapor dan korban naik sepeda motor korban namun pada saat itu terlapor tidak mengantar korban ke rumahnya melainkan membawa korban pergi ke TKP. Kemudian korban memberitahukan kepada pelapor bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 1 WIB pada saat di TKP terlapor dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan korban juga diancam jangan memberitahukan kepada siapapun dan bila ada yang tahu terlapor mengancam akan membunuh ibu korban. 3. Kasus Guru Cabul di Pol Seksa Gulung, Rilis Jumat, 26 Mei 2023 Polisi mengamankan guru pelaku sodomi pencabulan anak di bawah umur Tim Unit Reskrim Pol Seksa Gulung yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Pol Seksa Gulung IBDM Yudha Firmasha, S, TR, K dan Unit 4 Reskrim telah berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial YFL, 25 tahun. Aksi tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di rumah Kontrakan di Kecamatan Sagulung, Batam. Selasa, 23 Mei 2023 Kapol Seksa Gulung IBDM danel Tambunan SH menjelaskan kronologis kejadian bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saat itu korban anak laki-laki, 17 tahun, bersama keluarganya berada di rumah untuk acara keluarga. Terlihat cara berjalan dan duduk agak sulit. Selanjutnya dari pelapor, orang tua korban berusaha menanyakan akibat luka YG dialami oleh korban secara berlahan-lahan. Pelapor mendapatkan keterangan dari korban bahwa telah dicabuli oleh guru sekolah korban di rumah kos-kosan guru sekolah yang mana pelaku YFL yang melakukan perbuatan tersebut. 4 Kasus Ayah Tiri di Polsek Nongsa, Rilis Rabu, 31 Mei 2023 Kapol Sek Nongsa Kompol Vian Agung Wibowo, SH, SIK menggelar konferensi pers kasus tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap dua anak tiri di bawah umur yang didamping oleh Kasihumas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, SH dan Kanit Reskim Polsek Nongsa Ibtu Ardiansyah, SH bertempat di Mapolsek Nongsa. Rabu, 31 Mei 2023 Pelaku yang diamankan inisial S, 34 tahun, pelaku merupakan ayah tiri kedua korban yang berumur 14 tahun dan 16 tahun. Pelaku ditangkap di di Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Data MAPPI Fakultas Hukum UI Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat cukup tinggi. Tercatat, kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Maka disimpulkan bahwa tindakan kekerasan kerap dilakukan orang-orang terdekat korban. Sedangkan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11 persen dan 10 persen di hotel. Kasus kekerasan seksual ini tentunya lebih banyak menimpa perempuan yakni mencapai 87 persen. Sedangkan, untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13 persen. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MAPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan 73 persen kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13 persen, Papua 5 persen, Bali NTBNTT 4 persen, Sulawesi 3 persen dan Kalimantan 2 persen. Sederet kasus menyeratkan Indonesia dengan angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. Editor, Deddy Suwada